Masak nasinya gimana nih Chef? Ya, itu serang kamu Aduh, gitu dong kan aku belum tau Makanya waktu itu aku request karena aku belum tau Cara masaknya gimana Wah, kok Chef Chandra tiba-tiba main nyuruh-nyuruh aku aja gitu Ayo masak, ayo masak Kan aku bingung ya, aku justru belum pernah masak pahala Dan emang aku request sama dia Karena aku pengen dimasakin Chef aja yang bantuin buat nanti Chef bilang apa Sekarang kasih aku aja ya Oke, kita akan tumis Sekarang Nah, kita tambahkan garlic and onion Cuna 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 Cudang Lobster dan lobster Lobster yang udah kita pesahin Terus, press up Oke, tambahkan panel sedikit Sedikit seasoning Penambahan Oke, ini kita pakai saffron dari Spain Kita butuh 1 gram 1 gram aja ya Untuk segini ya Kita tuang sekarang Jadi kita tambahkan kaldu Kaldunya pakai kaldu apa tuh, Chef? Kaldu seafood Oke, kita masukkan nasinya Direndamnya berapa lama tadi? Sampai matang Kurang lebih 20 menit Oke, kita kecilin apinya Sudah kecilin ya? Sudah kecilin ya, Chef Ini enak banget loh Ini padahal belum matang Nah, ini kita tutup Nah, kita diamkan 20 menit 20 menit Sampai nasinya matang Sudah 15 menit lewat Berarti sudah almost cook Nah, ini pasti sudah matang Meriah banget ya, Chef Warna-warni, merah, kuning, hijau Semuanya ada sih Oke, pailahnya ready Berarti tinggal pletik Kita pletik sekarang Sebut pailah ready, Chef Aduh, masih sibuk aja Sama HP-nya Iya, aku lagi lihat timeline Seru banget Wow, gila ini spesial banget Iya dong, pasti Ini namanya apa, Chef? Ini namanya Pailah Pailah, ini aku yang request Pailah, ya Ella, mirip-mirip lah Ayo tunggu, langsung cobain, Chef Langsung Oke, makan ya Menu yang kedua Ini ternyata requestannya Zia Karena Zia suka makan Makanan yang Spanish gitu Jadi, dibikinlah Pailah ini Tapi versi Indonesianya Aduh, semuanya suka deh Jadi, ketagihan Salah masakannya Chef Chandra Mungkin kelihatannya kalau di Indonesia Kayak nasi kuning ya Tapi karena ini gak pake kunyit Tapi pake chavron Itu jadi rasanya beda banget Tarik aja Wah, bukan itunya Ini makasih Jadi gimana sih, Chef? Nah, ini yang ditarik Nah, tak semua Nah Masta Jadi, selain hobi kuliner ini Aku juga suka foto-foto Wow, sama Aku juga suka foto-foto Suka foto apa difoto? Dua-duanya Kebetulan aku juga bawa kamera Jadi, tadi kita sempat ada sedikit sesi foto-foto Dan itu seru banget Karena Anissa juga mau ikut belajar fotografi Dan ya menyenangkan sekali gitu Bisa foto, bisa difotoin Kenapa sih kalau foto-foto gak sekarang mesti ngangga? Karena biar tirus, Gih Tahan tiga detik aja Kita selfie, pasti kalau selfie kita Oh, itu biar tirus Iya, selfie Jadi, ini sendiri apa duduk? Berdiri dong Berdiri, oke Berdiri Satu, dua Yaudah, aku siapin dulu disannya ya Oke 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 Oke, tadi dia udah masakin appetizer Mengkos barang saya Nah, asalnya dessert is my time Mie time So, we're gonna do Banana pie, mie coklat And let's start with banana And let's start with banana Oke, kita akan mulai dengan beat egg yolk-nya Kita harus boil milk-nya di pan Oke, yuk Oke, kita adding vanilla essence Oke, itu milk-nya udah mulai boil, kita matikan dulu Red sugar now Oke, nah ini udah mulai tepik Kita tambahkan custard powder Oke, kita pouring sekarang milk Sudah tercampur, jadi kita pancing dulu supaya nggak langsung pecah Nah, kita panaskan lagi sekarang Oke, nah ini kita akan panaskan perlahan sampai dia mulai set Gimana sih, aku mau dong belajar foto Caranya gimana? Pencetnya yang mana? Nih, kamu balik kesini Ini udah tinggal pencet ini Aku tinggal pencet ini ya? Oh, ini megangnya gini aja Giniin Nah, ini perlu jadi nggak berat Yaudah, coba fotoin aku si Chandra Ayo siap, kita foto siap Oh, ayo, ayo Nisa lagi belajar nih Satu, dua, tiga Lucu, kayak foto pre-wedding Hah? Siap? Lagi mau finishing nih, datang lagi Wah, kayaknya asik, aku mau ikutan balik nggak? Jangan